SKA, SRA, registrasi, dan segala macem Tapi kan registrasi term siang umum di dunia Term siang umum di dunia Are you registered architects? Jadi semuanya kita gak pengen introduce term yang baru Nah akhirnya termasuk penilaian terhadap siapa yang bisa jadi arsitek Itu berdasarkan penilaian peer Penilaian sejawat Oh iya, Are you layak jadi arsitek atas penilaiannya sejawatnya Begitu juga, kita semua begitu kan? Lalu strateginya gimana nih dengan status yang conflicting sekarang ini? Itu dia, sebenarnya gini Itu kan isunya kenapa kita butuh IAI sebagai tempat kita bersyarikat, berkumpul Karena tujuannya memperjuangkan politik, profesi kita Gue menggunakan kata-kata politik dengan saya Karena, gak mungkin kita gak berpolitik Jadi terlalu naif gitu Gak mungkin kita mencapai ini kalau kita gak berpolitik Nah, dalam KTN itu, salesnya, ultimate-nya Kalau gini, hari ini kita punya syarat banyak banget ya Ada SKK lah, ada SRA lah, segala macem gitu Seolah-olah, waktu di profesi lain cuma S1 aja Untuk kasutnya tiba-tiba berlapis-lapis Itu kita kayak misalkan diri sendiri kan? Ini maksudnya yang ABC gitu? Enggak, jadi ada dua syarat mas? Ya SKA sama SRA SRA, SRA sama SKK Oh ya, oke Ini SKK ini dulunya IPTB ya? Dulunya SKA Jadi ada SKA tuh pecah Oh iya itu Jadi ada IPTB lagi kan setelah itu kan? Setelah ada satu lagi lisensi kan gitu Ini dua ini, conflicting yang Mbak Vivi bilang Gue ngeliat sebenernya harusnya satu aja SRA Kita gak butuh yang lain-lain Tapi ini kan, kita tuh kayak korban kan? Yang satu karena ada undang-undang apa, satu undang-undang apa gitu Terus kita kena dua-duanya sehingga dua-duanya harus kena ke kita Padahal harusnya menurut gue satu Nah kalau akhirnya kita terima Kalau gitu prosesnya satu aja doang Menurut gue Bayarnya tuh sekali aja dong Kayaknya kalau kita langsung dua-duanya kan nyusahin diri sendiri Jadi kalau buat gue ultimate-nya SRA satu aja cukup Karena itu tadi kita pengen mengatur diri sendiri Tapi kalau sekarang harus ada dua Harusnya ada satu proses yang sama Sekali aja Kita dapet dua gitu Satu proses Sekali dibayar Karena ada biaya-biaya segala macam itu kan Dapetnya Keduanya SKK sama ini SKK itu yang terbitin siapa ya? BNSP Jadi gini Ini kan yang menurutin LSP Atas lisensinya BNSP ini Kita tuh rugit banget sih Hidup provinsi Kenapa itu harus terjadi? Itu atas dasar undang-undang tenaga kerja dan jasa konstruksi Dua itu Tapi kan undang-undang arsitek harusnya menanulir itu Analis spesialis Iya Menariknya disitu Kalau kita lihat Sebenarnya blessing ini guys Ada Kita tuh sempet ada gugatan ke PP15 Sebagai aturan paksananya undang-undang arsitek Digugat ke mahkamah agung Yang menarik sebenarnya Putusan mahkamah agung Menolak Mahkamah agung Mahkamah agung Karena kalau PP ke mahkamah agung Kalau undang-undang baru ke NK Baru ke NK Nah Di mahkamah agung Bagian dari pertimbangannya adalah Jawaban pemerintah Seharusnya nanti Enggak arsitek itu cuma satu aja SRA Terus Yang wari cukup satu aja Namanya Dewan DIA Gitu Tapi Pelaksanaannya Ini kan ada di ranah pemerintah nih Ternyata belum begitu Nah itu harusnya IAI berpolitik dong Untuk menjadikan itu Mungkin pertanyaannya Itu yang harusnya berpolitik Itu ranahnya DII atau IAI? Dua-duanya Tapi Kowenangnya DII Secara 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 kebijakan DII Gini Biar Ini jadi Jadi rilisnya DII secara resmi Yang saya tahu Tapi kan ini terkait dengan Hak dan kewajiban Dan Apa yang bisa dilakukan Betul Tapi kayaknya DII pun Kayaknya Sudah mulai Merumuskan langkah-langkah konkret Termasuk Apakah Hukum menjadi salah satu pilihan Tapi biar Apa langkahnya Biar DII Pasti Oke ini kita sebenarnya Baru ngomong pertama Udah langsung masuk ke daging ya Karena Karena kan Emang Sebenarnya itu adalah sesuatu Yang sangat dibutuhkan Oleh seorang praktek Arsitek yang berpraktek profesional Ijin Ijin praktek kan Kayak kurang lebih Kayak gitu Nah Dengan demikian sebetulnya Yang akan Ariko perjuangkan nanti adalah STRA menjadi satu-satunya Ijin Atau syarat Yang dibutuhkan Untuk Untuk kita berpraktek Dan langkah-langkahnya Akan di Susun kemudian Bersama DII Atau bagaimana Susun kemudian bersama DII Walaupun sebenarnya Beberapa langkah itu Sudah Kita lakukan Sudah kami lakukan Di pengurusan sebelumnya Memang ada beberapa langkah Yang tidak berlanjut Di pengurusan ini Itu mungkin Yang menjadi Bagian keprihatinan kita juga Kenapa Kemudian akhirnya Sudah saya memutuskan Untuk ikut maju Di sekarang Misalnya apa? Misalnya Gini Tadi saya ngomongin DII itu Relatif kebaru Iya Dulu Kalo di tingkat ASEAN Kan kita udah Tantangan ini mbak Aftar Aftar ASEAN Pacific ya Tapi sebelumnya kan kita MRE Mutual Recognition Arrangement Tingkat ASEAN Bahwa kita tuh bisa Kerja lintas batas Di ASEAN Nah Dulu Yang ngelola Namanya PRA Professional Regulatory Authority Autoritas yang Yang ngatur Namanya LPJK Oke Hmm Oke Gitu Terus Kita memperjuangkan Pindahin dong ke DII Sudah 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 pindah Nah Kali pertama Kemudian kita punya Kegiatan Mau bikin ASEAN Congress Yang Alhamdulillah Sebenernya sudah Kejadian Dilakukan oleh teman-teman Tapi sebenernya Ada resistensi Di beberapa teman-teman pengurus Karena? Whatever reason Ya salah satunya Alatannya Mau tau aja ya pandangannya Karena ini bukan Kerjaan di AI Oh bukan kerjaan Dianggap kerjaan di AI Nah Menurut Menurut Pandangan gue Di tahap yang ini Eh Tunggu Sekalipun Di AI Independen dan Mandiri Ini bagian dari Kepentingan politik kita kan? Gitu Jadi Jangan juga kemudian Terus kita serta-merta Melepas Apalagi ini baru Saya tadi gue bilang Ini baru ya 3 tahun Jadi kalau kita ngomongin mature Belum Gitu Jadi akhirnya kita bersama-sama Ya itu 59 Dan 25 tahun Gitu Jadi Ya ini yang lebih mature sebenernya Gitu Jadi Nah kegiatan itu sebenernya Awalnya gak mau diambil sama teman-teman Sampai kemudian Gue di belakang layar Meyakinkan teman-teman Untuk ngambil kegiatan itu Dilakukan Alhamdulillah Berjalan lancar Di Di Makassar Itu yang Yang menjadi hal Dan Misalnya juga termasuk Bagaimana jalinan komunikasi antara IAI saat ini Tungus nasional dengan DAI yang relatifly Nek turun Gitu Gitu Nah ini tadi Kalau kita mau ngomongin Kalau menurut gue ya Sikap nih Kalau Kita Mau kerjasama Makanya yang dikari adalah kesamaan Dan mempertebal apa yang sama Commonality nya Kalau kemudian yang muncul di atas meja Adalah yang berbeda Dan kemudian kita mempertebal perbedaan itu Maka akan sulit kita Ngelanjutin pekerjaan Nah itu yang kurang lebih terjadi Itu bagian dari kritik gue ya Kenapa kemudian itu jadi salah satu motif Oh iya deh gue ikut maju deh Gitu Geser kan Geser Geser isunya Kenapa gue nyanya ke gue Lu pikir lu udah punya Enggak Kan organik Kan organik Gak nanya hobi Kata kenangan Kata-kata utir Kertauan banget sih umurnya Hehehehe Kalo soalnya Kalo gue ya ngeliat IAI Berapa kali kan ditanya Ya banyak lah Berapa tahun-tahun ngobrolin soal profesi IAI Mungkin Ya ini mungkin ini aja lah Sharing dari apa yang gue tau Misalnya Selama di Apa ya Kan gue balik ke Riba Lihat apa yang mereka lakukan Sepala macem gitu ya Ada beberapa kebetulan Ada beberapa kali kemana Misalnya dibantu IAI Jadi akhirnya kan melakukan beberapa survei juga Melihat apa yang mereka lakukan Dan IAI Misalnya pengor asosiasi profesi lakukan gitu ya Kan Sebetulnya kan Kalo diliat Dari yang sekarang terjadi Cuma IAI loh Sebenernya Asosiasi profesi yang begitu Sebenernya gak salah kalo dibilang Memanjakan anggotanya Dalam artian Kita ngurus itu banyak banget Banyak banget Dari hal-hal yang sifatnya justru Non-practical Misal Misalnya Misalnya Contohnya kita lihat aja Misalnya dari Stratak misalnya Eh apa namanya Stratak kan 1,2,3 Oh ini apa 1,2,3 Iya kan Misalnya itu kan Topik-topiknya kan sebetulnya Topik-topik yang malah non-practical Ya misalnya Ya mungkin 1,2,3 Ya 4,5,6 misalnya Soal warna hijau lah Apalah Malah kayak ada Lebih kayak penyuluhan Dan apapun Sifatnya malah lecture gitu ya Sifatnya Gak perlu Iya Suruh belajar sendiri Menurut gua Makanya gua bilang Memanjakan banget Jadi sekarang sesuatu hal itu diurusin gitu ya Sedangkan di tempat lain itu Practical banget Bahkan dikerjakan Asus profesi sebenernya relatif Kalau secara luar gak seksi Karena sangat-sangat administratif Dan sangat-sangat membantu Membantu Para anggotanya Untuk bisa berprofesi dengan baik Iya Sesuatu titik gitu Sesederhana itu gitu ya Jadi misalnya kayak Di Misalnya di Di Misalnya di Inggris Misalnya kayak strata Jadi mereka gak ada strata sih Tapi mereka ada yang namanya patri Ya patri itu sebenernya Kalau dilihat isinya Ya sama kayak strata kita lah Kalau mereka dijadikan 1 program 2 minggu gitu Nah isinya sangat praktik Praktis banget gitu ya Cara menyusup kontrak Cara membuat tender Cara menghitung Misalnya membuat raca Pemukuan yang bikin kantor Gimana Kalau pitching harus Kalau pitching Apa Kalau pitching Klien tuh gimana Kalau pemerintah gimana Jadi itu begitu Jadi program ini hanya Meyakinkan Atau Memastikan Bahwa Setiap anggota yang Sudah Yakin Membuka Prakteknya sendiri Dia tahu Apa yang harus dilakukan Nah Makanya kalau dilihat Di Misalnya Pemukunya di dalam Isinya kan semuanya Semuanya kayak bantuan Bantuan Untuk berprofesi Misalnya template kontrak Template cara pembukuan Kantor Dimana kasarnya tuh Kalau lo gak tau bikin kontrak Lo ambil beli buku itu aja Lo isi aja selesai Dan pasti Comply Gitu kan Ini gak seksi Semuanya gitu ya Tapi Kan ini akhirnya Kembali kesetemuan Pertanyaan yang Yang tadi Ngobrol soal Iuran kan Iyalah Satu dimensi kelalaya Tapi Dan itu mungkin juga Kelalayan itu kan Sebenernya Sebenernya kalau orang bilang Kelalaya Menurut gue udah bagus Karena mereka masih merasa Bahwa gue butuh Cuma gue lalai Ya kan Itu oke loh Masih manis Masih manis Masih Masih merasa Duh gue butuh Gue lalai Tapi kalau misalnya Orang yang 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 lebih substansial Akan bilang bahwa Kenapa gue masih bayar Ya kan Apa yang gue dapet Dari situ sebetulnya Ya selain Kebutuhan Ya sebetulnya Kita selalu bilang Jangan begitu Tapi kejadiannya begitu kan Misalnya ya Selain kebutuhan Untuk gue dapetin SKA Ini gitu ya Kebutuhan jadi pragmatis kan Dan akhirnya Kalau misalnya cuma begitu kan Ya Mau IAIK Mau FBJK Ya secara substansi Jadi gak ada bedanya Karena sama-sama Badan pengolah Administrasi aja Sebetulnya Gak ada dagingnya gitu loh kan Ya Pertanyaan lo apa? Lama banget Lalu Pengantarnya panjang Pengantarnya panjang Pengantarnya panjang Nama lo siapa kok Jadi Jadi Enggak Maksudnya gue Jadi sebetulnya kan Itu yang Gue mungkin gini aja sih Maksudnya gue cuma pengen tau Akhirnya Dari sekian banyak program ya Program yang kayak begininya Itu gimana Karena lagi-lagi tadi baru saya bilang Lo cuma punya 3 tahun Lo cuma punya 3 tahun Ya kan Dan untuk Dan buat gue itu masalah fundamental Karena Ya memang kebutuhan pragmatisnya tadi ya Kebutuhan SKA Dibayar apa lagi Ya kan Tapi kemudian Menyadarkan ini juga paling masak Menurutnya Bahwa Ya itu sebetulnya Kalau lo jadi yang mau kayai Ada loh Sesuatu yang kita bisa lakukan sama sama Apapun itu Bukan soal mendukung programnya ketua Tapi bagaimana program itu mendukung mereka Ya Nah Gimana Gue setuju sih mas Gak gini Itu bagian-bagian lain yang Yang Terhenti Bagian-bagian lain yang terhenti Tapi beneran Itu bagian lain yang terhenti Kita dulu Nyusun panduan kontrak Di template kontrak Terus kita bikinnya gini Saat itu Ada sekian banyak case Kasus Terkait sama Persilisihan kita Sama klien Sama POID Dan kita lihat tuh Sampai ada yang kemudian Disomasi Sampai yang Sampai beracara Di pengadilan Dan segala macem Terus gue inget Misalnya contoh Paul Rudolf Waktu Dia ngerjain In Thailand Kontraknya itu Ada logo AI-nya Iya Bener Iya bener Nah Itu kan Rujukan ya Sebenarnya Yang kita pengen lakuin Mirip Jadi gini Kalau kita siapin template Itu bisa digunakan Vukti Betul Tapi kalau kemudian Lo kasih donasi Apabila ada dispute Di belakang IAI bisa Ngebantuin Ngasih pelindungan Dengan menyiapkan Lawyer Gitu Karena itu Ya itu terjadi Di banyak asosiasi Kebanyakan orang mau ikut Asosiasi kan karena itu Iya Gue ada Ada peer nih Yang siap melindungi Betul Terus satu lagi yang menarik Ya Kalau di riba itu Kalau cek Setiap bulan itu Dia bikin laporan Berapa arsitek yang disu Karena penyalahgunaan detail Hmm Dalam bentuk apa Penyalahgunaannya Yang aku arsitek Enggak laporan Oh Itu benar-benar di Dikejar Orang yang mengaku arsitek kan Iya Tapi dia gak punya regis Tapi kejar Jadi proteksi profesi kan Oke Jadi ada tuh langsungnya Di su berapa pengadilan Oh Kita bisa tuh Su yang aku arsitek Hahaha Gue cuma ngomong gitu doang Iya Kayak langsung paham gitu Iya Termasuk yang Apa Naro arsitek 5000 Di Sopi gitu ya Iya 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 Maksudnya itu kan Tapi itu yang membuat Akhirnya kan Secara asosiasi Dia punya daging Orang yang ada Kalau ikut ke sana Ada ini Ya Walaupun ini belum nyentuh ke Topik yang dibahas cak-cak ya Tadi bahwa Kalau tadi kan sebenarnya Topik yang dibahas cak-cak itu Justru terus ada dari sini kan Oke Kalau semua asosiasi itu Sebagai profesi ini Protect Gitu kan Nah kemudian Dia keberpihakannya bagaimana Pertanyaannya begitu kemudian Karena Yang dia proteksi itu Ternyata Terlalu Palu gada kan Semuanya dihajar gitu kan Tadi yang paling kecil Sampai yang paling gede Apakah iya Gitu kan Itu pertanyaan lanjutannya Tapi gue rasa sebelum sampai situ Ya tadi itu Yang paling fundamental ini Mesti beres dulu Setelah itu sempat kita Kita rintis Gak berjalan di Dior ini Jadi Itu salah satu Diantaranya Jadi sebenarnya connect Sampai kemudian kita Pengen kerjasama Sama Apa Lawyer Itu bagian Itu bagian Kan Kita perlu Anggota perlu merasa Paling sering lah begitu Even Bahkanya ya Yang pernah jadi ketua aja Pernah juga disu Pada kasus-kasusan itu Pada ini ya Jadi Kayaknya gini Tapi gue yakin Mbak Fy atau Mas David Kontaknya sendiri-sendiri Pasti gak sama Itu betul Di mana-mana juga begitu Sama Somasi Ini didampingi sama 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 Somasi Ini Sama Somasi Bahkan program yang tadi gue bilang Yang non practical Iya Padahal yang practical Fundamentalnya gak pernah beres Nah itu sebenarnya bagian dari Fundamental praktik yang tadi gue sebut Bukan hanya syarat formalnya Jadi juga sebenarnya Infrastruktur ekosistem praktiknya Itu Yang Yang kita ngomongin Iya Kita merintis itu Tapi kemudian Ya ini Mungkin Belum berjalan lagi Itu deh ya Gue rephrase Belum berjalan lagi Jadi sehingga kita butuh Karena ini kan sebenarnya Actual Tapi Masalahnya Anggota memang jarang mengucapkan Karena Basisnya kasus Kasustik Jadi satu persatu Padahal ini kebutuhan Ini harus jadi sistem Sama halnya kayak tadi Kita ngomongin pemutihan Ya udah deh Pemutihan tuh gak Gaya top deh Ketika ada Cuman ada program pemutihan Enggak Dia bisa berlanjut terus Makanya waktu itu kita bikin Ya udah Biar sekali bayar Pun Sebenernya udah lunas Seberapa tahun ke depan Yaudah itu jadi satu sistem Ya 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 Karena ya mungkin Selangkah Anggota juga Entah di Indifference Entah di Ignorance ya Karena Karena memang gak pernah ada Selama ini Kepentingan paling praktis Yang jelas adalah SRA dan SKK SRA lah ya Jadi Itu yang paling jelas Misalnya gini lah Ini Ini Mungkin sedikit Lulusan IAU Tapi ada di konteks DIU Misalnya kan selama beberapa Belakangan ini ada diskusi Soal Lulusan ujian Misalnya gitu kan Ini kan Ada kajian mengenai Ya kita mengajilah Siapa yang lulus Siapa yang gak lulus Dan segala macem Kenapa bisa gak lulus Dan segala macem Lalu kan Satu pertanyaan yang muncul adalah Kalau banyak yang gak lulus Ini faktor besarnya apa Gitu kan Lulus tuh Lulus ujian SPRA SRA 1 Karena SRA 1 sampai sekarang Belum banyak yang lulus Kenapa Yang bikin pertanyaan siapa Ya Gawat gitu Gawat gitu Gue gak Gue gak tau soalnya apa Tapi Tapi maksud gue Itu kan faktor yang banyak Bisa faktor SOA Bisa faktor kesiapan Bisa faktor mungkin keuangan Iya kan Bisa faktor umur juga Gitu kan Ada kalo misalnya yang terlalu tua Ikut Di ruang aliberasi dingin Mau kencing mulu Waktunya habis Ya kayak gitu-gitu gak ada faktor loh Sebenernya Iya Ini faktornya banyak Sebenernya Nah Tapi salah satu yang kemarin sempet dibahas Adalah mengenai faktor Penjeluhannya Misalnya begitu Kalo misalnya pertanyaannya itu Gak pernah disosialisasikan Gak pernah kebiasaan Ya Pasti susah lah Akhirnya kayak tadi kan Kebanyakan gitu Gak ada yang tau Ya Padahal Ya kan itu kan Kalo kita bisa bikin semuanya Continuous streamline Misalnya nih Stratanya Ya iya ngomongin soal-soalnya Misalnya yang diujikan Ya iya Ya kan Jadi emang dari bawah hulu hira Emang ngomongin barang yang sama Jadi kalo diujikan itu wajar Iya Iya kan Kalo sekarang kan bisa jadi yang diujikan gak wajar Karena gak pernah diomongin sebelumnya Tiba-tiba muncul di belakang Ya Ini gak rilin Gak rilin Nah Dan pertanyaan-pertanyaannya kan Memang Menarik ya Dari beberapa kajian itu Yang paling gak bisa Yang paling seling gagal itu Adalah di Bagian sejarah Dan Semuanya Bum Gitu kan Iya Jadi Tapi buat praktek gitu loh Iya matanya Buat praktek hari ini Kenapa ada soal itu Nah itu pertanyaan juga kan Gue gak tau soalnya apa Iya 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 Tapi itu Terus biasanya yang paling tinggi itu Justru di bagian tender Karena semuanya butuh Iya 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 Semua orang tau Iya iya Semua orang tau Jadi menarik melihat kata itu Nah Tapi kan kembali kan Lalu Disini kan yang Yang paling keliatan gak Terfaktor-faktor yang Yang tadi adalah Ya lalu Gimana kesinambungan ini Nah kalau kita ngomong Peran asosiasi Adalah kan Seharusnya mereka asosiasi Menyiapkan anggota Itu kan bagian dari Perannya menyiapkan anggota Menjadi asit ya kan Tapi juga harus ada evaluasi Terhadap soal-soal ujian Iya itu iya Pasti Jadi maksudnya Itu dia gue bilang Harusnya Jadi gini Kalau sesuatu pertama gue Memang kayak Katanya itu Mereka idea itu Menyiapkan semacam Kisi-kisi soal Yang diberikan kepada semua Yang mau ambil ujian Mereka pelajari En Jaman kita UMPTN Gitu Gak lagi ada SSJ Soal-soal Itu kayaknya ini buku Kunci pertanyaan Eh Kunci jawaban pertanyaan Alam kubur Bolong-bolong lo masukin bisa Tidak Kalau jamannya mas David Yang ini buku pintar Iwan Gayo Iya Sony sejumah Sony sejumah Sony sejumah Iya Jadi maksud gue Itu yang Katanya gitu Tapi tetep aja gue bilang susah Karena Ya lagi nih kalau lo baca soal Damba lo baru tau saat itu Dan gak pernah diseratai Ya ternyata gak pernah ngomongin itu Iya kan Kenapa pertanyaannya ada kan gak nyambung lagi gak nyambung lagi itu yang gue maksud, karena gini seringkali kan kita tuh berreaksi pada satu isu ketika dimuncul aja, ya betul, itu maksud gue yang ad hoc tadi itu, betul nah itu makanya sebenernya kita perlu lihat eh sebenernya kita pertanyaan dulu deh tantangan praktik kita masa depan tuh apa sih sehingga kita nyiapin anggota atas basis itu, tantangan yang dihadapin jadi kan relate kan makanya itu gue ngomongin, ada tantangan ke depan itu, sementara kalau gue kelompoknya itu jadi 4 kelompok besar tantangan ekologi AIA tuh udah bikin AIA Komitmen 2030 dalam kaitan praktik yang sudah harus wajib apa, memikirkan ekologi sebagai landasan, salah satu landasannya, dan itu masuk ke etik jadi, kalau lo gak gila itu, bakal lo sudah melanggar kredit, AIA yang melakukan itu terus, ya kita ngomongin tadi bisnis, gitu ekonomi, kita akan ngomongin lalu kita ngomongin teknologi cara kerjanya mungkin juga akan beda nah kita nyiapin-nyapin itu satu hal yang ini ya menarik ya soal kontrak misalnya yang ini gue pikir harusnya IA ini, bukan IA ini jadi kalau di Inggris, ada kontrak begini setelah suatu bangunan di serah terimbangkan ke klien arsitek cuma boleh mempublikasikan tersebut 6 bulan setelah di serah terimbangkan jadi itu untuk proteksi juga iya kan, jadi selama 6 bulan boleh lah lo mempublikasi, mau bikin open house boleh, bukannya harus ya bukan punya hak, tapi boleh setelah itu, udah lo harus gak boleh kan itu dia jadi itu kan untuk proteksi yang sebenernya menarik ya karena, karena menurut gue kayak sekarang ya, contohnya misalnya kayak nah ini kan juga terkait semua profesi di Indonesia kebanyakan semua orang mulai dari rumah tinggal itu kan juga suatu anomali yang menarik karena kalau di negara lain itu AMI kan? loh sekarang juga kenyataan iya, gue rasa lebih ke konsekuensi logis sih misalnya keluarga yang ngasih lo proyek pertama lu gak mungkin bangunan publik pasti rumah tinggal, entah untuk renovasi karena rata-rata bangunan publik tuh dikerjakan oleh konsultan besar kan? iya, jadi sebenernya konsekuensi logis konsekuensi logis, iya betul sebelum lanjutin, gue boleh gak? karena gini, yang menariknya kita tuh ada masa-masa karena arsitek muda kita udah, gue pengen gini, kita banyak sekali arsitek yang gue ngerjain rumah tinggal aja kita tuh sempet kekurangan arsitek untuk kerjain rumah tinggal untuk kerjain bangunan publik sehingga kita ngimpor dari arsitek itu ada gitu, jadi ada beberapa temen, eh gila gue gak bisa nyari arsitek kekurangan ini dalam artian numbers atau dalam artian eligibility gak bisa dibilang numbers numbersnya banyak nah justru itu, ngomongnya eligibility kan? mungkin bukan eligibility tapi lebih, gue gak mau kok emang gak mau semua eligible, satu gak mau kedua, gak mampu ya tapi ini, kalau eligible kan harusnya syarat formal gak sih? oke, kalau gak mampu tuh kita gak bisa ukur lah anggap aja sesuatu yang harus dihomongnya tapi ukuran eligibility itu kan lebih ke bukan kemampuan desainnya tapi ke syarat-syarat yang dimensi formalnya jadi sebenernya itu, itu apa namanya pemenuhannya hanya dengan cara mengikuti peraturan kan? betul, nah tapi gini yang gue bangsa adalah ini harusnya dan kemudian kita ngeliat ini issue atau gak issue? oke, kalau gue muka itu begini sih ya mungkin karena gue orang pendidikan ya ini dulu dari jamannya yang memjuara sih gue ingat banget juara yang menanya ini gara-gara ngomongin soal apa ya? disitu soal PPR terus gue cuma bilang ya kan dia waktu itu disiputi adalah siapa yang menyelenggarakan PPR sebetulnya? apakah kampus? apakah asosiasi profesi? ya gue bilang bahwa sebetulnya kan yang harus diperjelas adalah ada yang namanya pendidikan arsitektur ada yang namanya pendidikan arsitek pendidikan arsitektur itu dikelola oleh institusi pendidikan pendidikan arsitektur itu dikelola oleh asosiasi profesi karena arsitek itu adalah amalan dari suatu body of knowledge yang namanya arsitektur kalau namanya amalan berarti gak cuma itu satu-satunya kan? tapi kalau dia mau jadi arsitek pendidikan menjadi profesi tersebut dikelola oleh asosiasi profesi sebagai peer community ya kan? jadi kalau kita lihat dari situ katanya mulai lebih keliatan misalnya kayak tadi kan nah sekarang berarti pada saat dia lulus kalau orang yang lulus sekolah arsitektur ini bilang oke saya mau mengamalkan lulus saya sebagai arsitekt oke bahkan baru itu diambil oleh ya i kan? oke sekarang masuk ke pendidikan arsitekt bukan arsitektur lagi di mana porsi sistematika materi ini jadi berubah yang tadi ya di arsitektur itu kita bicara banyak soal kenapa, why di pendidikan arsitek bicara banyak soal soal how bagaimana kita melakukan ini karena bicaranya sudah amalan bicara soal body of knowledge nah pada saat kita bicara soal amalan ini kan nah ini baru kita bicara soal tadi itu kan ya bagaimana dia mencapai titik lisensi tadi itu kan ya kan? ya bagaimana dia menjawab soal ujian bagaimana kita bisa yakin menurut orang ini bisa berprofesi secara mandiri dan bisa tahu ya macam-macam hal yang diperlukan entah kontin etik, entah teranggilan dan segala macamnya dan itu kan sebetulnya yang gue rasa sampai sekarang itu susah orang suka gak bisa memisahkan itu misalnya ya contoh paling gampang ini ya gua sih terbuka aja gua selalu mengkritik PPRS karena gini gua gua karena PPRS itu kalau dia pendidikan arsitekt lebih menurunkan pada bagaimana dia dia berprofesi bukan bagaimana dia merancang gitu ya kalau ada merancang harusnya sifatnya bagaimana dia mengerti masalah-masalah perancangan secara praktis gua selalu bilang pakai modelnya itu model kelas MBA ada case study langsung dicemplungin ya betul bukan merancang lagi ya itu udah selesai di kuliah karena pendidikan arsitekt itu mengenai mengenai bagaimana dia berprofesi mau bangunan diri jelek apa bagus bukan urusannya itu itu bukan ranahnya profesi tapi mengenai dia layak ditinggali layak itu dalam artian aman aman gitu kan comply ke coach ya itu urusannya ya nah ini kan yang kadang-kadang kita masih suka campur aduk kan nah itu yang menurut gua ya itu kembali ke rumah tinggal makanya makanya di luar negeri paling gak yang gua tau standarnya begitu kan setelah lulus makanya dia kerja dulu di tempat lain tujuan di tempat lain itu apa? karena supaya dia gak dapat proyek yang namanya rumah tinggal yang didapat proyeknya pasti bangunan publik kenapa kebawa publik? karena kebawa publik itu membutuhkan semua spektrum legal yang harus dia kuasai supaya dia tau bahwa bagaimana untuk comply dengan coach itu kan yang inti berarti itu makanya kalo di Inggris butuh 2 tahun sebelum dia boleh ambil patri dia bahkan gak boleh langsung dia harus kerja dulu di tempat kantor yang ya cukup besar ya untuk kalo dia minimal 2 tahun baru dia boleh masuk nah jadi makanya umum kan kalo di luar tuh umum rumah tinggal belakangan setelah dia praktek pengalaman baru ada rumah tinggal dan secara logik beda saya yakin mungkin ya disini yang udah punya apa saya sering bikin bangunan publik pasti tau bahwa kalo kita sudah biasa berpikir spektrum yang luas tadi itu atau lebih lengkap ya bikin rumah tinggal gak sama logikanya dengan orang yang berulis bikin rumah tinggal ada apa ada satu dimensi nah ini kata tuji juga disini di Indonesia gak tau bahasa Indonesia apa ya liability itu kita gak pernah muncul tanggung jawab ya tanggung jawab bisa bisa tapi ya cuman memang itu tadi ya jadi kalo kaitannya kenapa kok kenapa kok arsitek-arsitek yang baru lulus itu disini banyak kan ngerjain bangunan rumah tinggal instead of bangunan publik gitu selain dari bahwa bangunan publik itu persyaratannya lebih sulit kesempatan juga disini lebih banyak dan kalo menurut gue ya se se sebagus apapun rencana rencana dari iai atau peraturan-peraturan yang dipunyai oleh iai untuk mengatur suatu praktik profesional yang baik apabila penerapannya atau pengawasannya tidak ketat gitu pada akhirnya pertama ada dua sih pertama para arsitek tidak 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 mempercayai iai sebagai satu institusi yang kokoh aturannya ada tapi siapapun bisa melanggar gitu kan itu yang pertama yang kedua jadi dari dalam sendiri ya dari profesi arsitek sendiri tidak mempercayai satu badan yang sebetulnya atau satu asosiasi yang usianya cukup panjang ini sebagai satu badan yang punya wibawa yang kedua masyarakat secara umum gitu mereka juga tidak tidak melihat iai ini iya mereka betul iai atau tidak melihat ini adalah satu satu lembada yang bisa melindungi mereka sebagai konsumen gitu jadi dari dalam dan dari luar sebetulnya ini tuh tidak apa ya badan ini kemudian tidak akhirnya jadi kayak satu perangkat birokrasi biasa gitu yang punya peraturan punya birokratnya gitu tetapi di dalam implementasinya itu tuh justru justru kayak kalau kita ngelihat birokrasi sekarang ngerepotin doang gitu ini dimensi politis ya dimensi politis karena ini juga salah satu yang paradoks dengan sistem priorisasi pengurusan sebetulnya tapi gua boleh ngomongin si PPR dulu gak? iya boleh kalau gini tadi gua lagi-lagi pengen meletakkan konteks arkitek eknya selisih 100 tahun jadi mereka secara ekosistem terbangun udah kita tuh baru tapi yang gua pengen sampaikan PPR kan dimulai 2005 sebenernya ide nya udah lama idenya udah dari Pak Sandi sebenernya tapi itu kan terjemahan kita oke UAE menyarankan begini maka kita mulai mulai ada pengaturan di tingkat nasional ke dunianya dunia begitu kita kan pegang setara dimana-mana gitu karena PPR selalu sejarah-sejarah ide demikasinya merubah karena Pak Sandi waktu membuat ide PPR sebenernya tujuan ini cuma menambah 1 tahun yang tidak ada karena secara regulasi gak mungkin bikin 5 tahun paling gak kajiannya begitu gak bisa nih kita bikin 5 tahun 4 tahun maka udah ditambahin 1 nama PPR kan ini mengusulkan paling gak yang mengaku Pak Jaya yang nama PPR itu karena sebetulnya gak ada kajian yang serius terus masa-masa seudahnya PRA iya kan ini profesi karena itu belum ada payung belum ada payung hukumnya payung hukumnya baru 2012 tapi terus gini pada saat yang muncul posisinya gak jadi 4 plus 1 posisinya dia jadi kayak Partly-nya RIBA itu maksudnya karena dia Part 2 Part 2 itu Master beda lagi nah justru itu yang poin gua seharusnya kalau kita ngomongin Part 1 kalau kita ngomongin RIBA ya Part 1-nya Bachelor-nya itu kan cuma 3 tahun gitu waktu 2 tahun Master setara terus iya kan kalau kita 4 tahun plus 1 tahun itu gak setara sama Master justru poin gua adalah begini kalau lu tadi bicara soal konteks justru maksudnya yang analogi tadi itu gak konteksual betul yang gua mau bicarakan adalah akhirnya sektoral kan gini ketika kita ngomongin profesi gak atur begini di pendidikan itu kita gak lepas dari aturan undang-undang pendidikan jadi kan pergumulan itu kan mengenai itu walaupun akhirnya kita sama Aptari IAI sama Aptari sudah bikin jalan tengah yaudah deh kita ini setahun ya tapi memang non-gelar ada gelar yang kemarin disepakatin dulu kan pengennya arsitek gitu tapi kan jadinya arsisten arsitek terus tapi bukan setara sama Master jadi 5 tahun sedangkan RIBA 5 tahun itu setara sama Master waktunya abis itu tapi gua pengen ngomongin magang magang 2 tahunnya tetep hama gitu gua sih merasa ya tadi sih jadi ngomongin pendidikan ya hahaha tapi kan itu kan isu yang menjadi arsitek yang gua ngomongin dia apa tapi buat gua PPR itu jujur aja sih menurut gua sih pokok kosong karena pertama gini satu ya ya tadi itu secara kontekstual pertama gitu ya kita gak setara sama RIBA maka logikanya beda udah-udah beda banget logikanya ya beda banget gitu ya terus kita sejarahnya begitu sekarang muncul yang satu PPR seprofesi terus non gelar sebenernya gak ada gelar apapun secara akademi gak diakui secara profesi juga gak bunyi secara profesi gak bunyi secara akademi juga gak diakui kok iya S1 aja sebenernya sama aja beda kayak dokter yang memang punya ini gak ada jadi akhirnya masih pakai dasar yang sama ini awal menambah satu tahun tapi kemudian kayak dibaruhkan gitu di rebrand gitu rebranding oke itu aja fine dengan bilang saya regulasi yang tetep aja yang menurut gue aneh kenapa kalau gitu substansinya disesuaikan dong iya cara melaksanakannya disesuaikan dong iya nah cara melaksanakannya gak disesuaikan nah coba kita denger dia mau ngomong apa sebenernya dia belum selesai iya soalnya gini gue gak ngerti soal jujur aja iya iya kayak sekarang ya di banyak kampus gue bilang sekarang lu kalau ada PRS ranya gue sebenernya tua dapet apa lu gak bisa jawab apapun juga iya iya kenapa gue mesti dapet PPRS oh misalnya karena undang-undang menyatakan undang-undang gak menyatakan cuma satu-satunya cara untuk dapet lisensi lu iya iya betul cuma satu-satunya cara untuk lisensi iya iya betul emang kita gak pernah ngomong cara yang lain ya dianggap itu cara yang normatif itu normatif dan paling singkat paling singkat kalau gue nyebutnya itu cara mainstream bahwa ada cara lain yang dimungkinkan tapi ini cara-cara yang gak normatif ya sama lah kayak misalnya di sebatanya juga sama kan normatifnya kan ujian dan segala kemudian apa ikut ya S1 dan segala macam normatif tapi sebenernya bisa saja pakai cara lain ya contohnya banyak lah asetnya gak S1 tapi ini dapet lisensi dengan cara penyetaraan kompetensi gitu kan tapi lu melihat ini sebagai problem gak bahwa PPRS itu ternyata tidak comply yang lain dengan asetnya mungkin gak aset atau gini justru ini kan bagian dari diskusi kita sama Aptari kalau misalnya ini ranahnya perguruan tinggi saja maka ya ini ngepeluhi dicampurkan gitu kan poinnya tapi enggak ini ranahnya iai ini ranahnya iai PPRS itu ranahnya iai betul makanya ini kesepakatan bersama dong termasuk kemudian materi ajarnya gua malah merasa itu kesepakatan itu malah wunangnya iai jadi sebenernya tidak ada campur tangan nah gini karena lu ngeliat dalam konteks riba kita balik kesini nih kalau konteksnya undang-undang 1212 undang-undang pendidikan tinggi bersama-sama itu aja gua ngeliatkan gua minta gua minta gua minta gua minta ada ini sih memang ada satu koridornya begitu ada satu nomenklatur yang harus diikuti gitu dikerjakan bersama gua bisa ngomong sebentar nah sehingga secara kemudian materi itu adalah materi bersama dan diselengarkan secara bersama-sama tapi sebenernya kalau koinnya dia otoritas otoritas materi itu ini bahwa koridor istilahnya kayak yang nyediain jalan atau nyiapin toganya adalah aptari itu iya tetapi keseluruhan materi sebetulnya adalah otoritas IAE nah itu dituang dalam memorandum of agreement gitu itu kan teknis kan jadinya tapi teknis itu diturunin kita siapin bahkan kita siapin apa aja nanti yang akan dibahas di MOU, MOE dan segala macam itu IAE gitu itu dilakukan udah kami lakukan sebelumnya itu gak berubah tuh materinya lagi-lagi ya tadi kan ini masalah masalah benda baru iya 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 jadi kalau misalnya kemper sama tempat yang mature tentu gua rasa gak bisa pakai alasan sijarah sih betul betul itu itu yang menurut gua gak banget sebenarnya kalau udah semuanya begitu kalau udah sepakat bawa sepakat bawa materi yang perlu dievaluasi dan diubah what's your plan gini evaluasi itu sebenarnya bukan karena kemudian kita mikir yang perlu dievaluasi evaluasi itu kan harusnya nisicaya ya dilakukan terus-menerus gitu dan itu dilakukan bersama maka gini trendnya sama kita ngomongin tantangan praktiknya apa maka kita nyapin yang akan menjadi arsitek itu apa dan itu ada di PPR balik lagi ke tantangan tadi ya iya dong karena kita gini kalau kita ngomongin kalau gua ngomongin eh hari ini lu gua kasih materi ajar mengenai tantangan praktik yang gua hadapi hari ini mungkin buat gua relate tapi buat masanya mereka bisa jadi nggak sebenarnya ada tiga hal ya ini makanya gua udah bilang soal kalau kita berdiri dengan sojarah itu agak manja karena sebenarnya di isunya bukan di situ isunya tuh begini ada kesadaran bahwa di dunia pendidikan asintek ya iya kan bahwa ada tiga hal yang tidak pernah bisa terjadi di kampus sampai kapanpun satu di kondisi pendidikan itu tidak pernah ada yang namanya dimensi uang nggak pernah uang ini bukan berkabar kayak begini ya oh sekarang kalian mesti ngitung uang bukan pressure nya nggak sama sekarang psikologis iya kan itu nggak sampai kapanpun nggak akan terjadi kedua gitu ya nggak pernah ada dimensi yang namanya klien klien itu berarti apa ada orang yang punya stake sebegitu tinggi karena uangnya dipertaruhkan menekan dia iya gitu nggak pernah kapanpun terjadi yang ketiga nggak pernah ada yang namanya dimensi koordinasi gitu kan karena gimana pun juga koordinasi sama temen itu beda sama koordinasi sama orang vendor lain melibatkan banyak hal nah setiga ini yang sebenarnya menyatakan yang membuat bahwa sampai kapanpun nggak pernah ada di pendidikan yang siap pakai itu makanya perunya magang betul kan betul poin gue gue mau jawab itu makanya perunya magang kan itu dua ton magang dari situ iya justru itu kayak perunya magang kan nah maksud gue itu balik lagi soal PPR PPR itu ujungnya itu apa karena dia dipisah PPR itu code compliance nah itu kan itu kan administratif lagi-lagi yang kita bicara substansinya itu apa apa yang sebenarnya didapat soalnya dia secara pengetahuan itu mereka udah dapat di S1 gitu kan tapi kemudian dia comply part terhadap coach tertentu yang berlaku pada tempat tertentu apa itu ditentukan oleh coachnya kan nah pertanyaan coach itu nggak selamanya di jadi materi ajar di pendidikan iya oke kalau itu ngerti iya walaupun itu yang belum muncul sekarang kan belum muncul iya oke maksudnya arahnya kesana arahnya kesana oke jadi bagaimana dia comply terhadap coach iya iya ngerti 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 karena administrasinya lokal akhirnya nanti kan betul nah kemudian tadi masalah real ini kan ngomongin real life ya ngomongin real life yang lain akan dihadapi ketika magang makanya kemudian ketika di magang kemudian dicicipi lah iya agar bisa banyak yang dicicipi iya ya itu bikin checklist iya eh kamu harus ketemu sama klien presentasi mengenai apa kamu harus bikin shop drawing kamu harus koordinasi sama sama konsultan A, B, C itu ada semua iya itu kita siapin iya soalnya ee yang ini menarik disini diskusi sama Soni sepertinya hmm oke pertanyaan simple lah semi curhan misalnya titik di titik mana seorang ee asli junior bisa menjadi prinsipo hahaha adakah masa adakah masa transisinya iya kan akhirnya pokoknya setelah panjang lebarnya itu gak ada gak ada itu lompat aja terjunjung orang lu percaya aja gitu itu kayak bisa berenang karena kecebur betul karena tadi itu pilihannya dua tapi mbak antara tenggelam oh iya dong semua hal begitu kan karena ada satu jeda dimana yang tidak pernah bisa diajarkan yang namanya ee psychological resilience gitu ya jadi dimana dia menerima begitu banyak tekanan yang tadinya waktu dia jadi junior tapi gak pernah ngalamin iya karena selalu ada seniornya yang i got your back misalnya satu saya salah gambar ini main prinsipo prinsipo gak tau dimaki-maki berapa banyak disitu gara-gara bisa ajar bau-bau-bau dia gak tau ya kan itu psikologisnya gak pernah bisa dibayangkan dan gak bisa diajarin juga iya cuma bisa dikasih tau tapi kan oke gitu iya 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 itu beda banget persis nah itu yang makanya kan kalau balik ke saluran hidup itu selalu bilang di kampus bahwa makanya perbedaan decision making jadi pada saat jadi kan asitektur mending asitektur di situ dari sektur itu decision makingnya selalu bisa singular atau individual misalkan akan dia mewakili dirinya sendiri untuk memutuskan sesuatu pada saat ya berarti sebagai arsitekt itu jangan-jangan selalu kolektif gitu loh kolektif dalam artian kalau ada faktor lain yang masuk kesana ya dominansi mananya gak tau negociat tau tapi dia gak pernah bisa bilang bahwa atau jarang sekali dia bisa bilang bahwa ya gue maunya begini situasinya bisa beragam jadi ada situasi yang kemudian dia bisa kemudian dia menghadapi secara kolektif sendiri atau berdua bertiga dan selanjutnya karena dia berpartner tapi ada situasinya yang dia akan menghadapi sendiri gak maksudnya sendiri bukan di kantor loh iya iya sebagai prinsip dan bertanggung jawab maksudnya mungkin mungkin terjelas maksudnya gue kolektif itu gini bahwa keputusan gue membuat sesuatu itu tergantung gue harus ngomong sama klien dulu sama klien lain jadi ada faktor-faktor di luar itu yang sebenarnya membuat gue memutuskan sesuatu gak cuma semata-mata kayak desain gue maunya begini tapi ternyata ada faktor ABCDEFG yang membuat itu akhirnya bahasanya compromise bahasa lebih optimis optimasi lah optimize di optimize sampai dia mencapai titik tertentu bahasa lainnya kita bikin judgment profesional itu kan profesional judgment nah itu kan sesuatu yang lagi-lagi gak bisa terjadi di kampus betul dan juga kadang-kadang dimagang juga gak bisa karena dimagang dia gak pernah jadi prinsiple dimagang itu semua selalu jadi staff tapi kan sekarang gini gak semua orang memang harus jadi prinsiple gak harus gak semua orang harus apa namanya memulai praktik ya sendiri gitu kan itu soal nature and nurture lah maksudnya menariknya begini kalau bicara profesi profesi itu berasal membuat sistem perindikasi tech ujungnya itu register visinya adalah dia prinsiple enggak iya memang secara legal prinsinya itu dia prinsiple walaupun apa gak iya waktu pada praktiknya dia boleh tidak enggak benar-benar soalnya gini sama kayak gini waktu lu bikin profesi arsitek gitu ya jadi kalau kita biasanya sejarah visinya adalah dia menjadi master builder bukan untuk menangani bangunan publik karena bangunan publik itu perlu perlindungan iya betul gini betul kan enggak gini nih tapi gak harus nah gue mau ngasih tau logika yang sama dulu kalau mainnya nanti dekat aja tapi kan gini akhirnya jebakannya itu kan pada pada numbers pada skill gue ngomongin contoh misalnya gini kita ngomongin SOM penggoyenya berapa ribu kalau misalnya hanya prinsiple yang register apakah skill ribu itu enggak justru enggak justru gue mau ngomongin begini bahwa ada ideal ada visi ada kenyataan itu yang mau gue bilang yang tadi kan bahwa bahwa memang profesi ini disusun visinya untuk menangani publik kenyataannya enggak semuanya bagi menangani publik dan boleh-boleh aja maksud gue begitu tadi bahwa profesi arsitek itu visinya untuk menangani itu dia harus jadi prinsiple dia gak mau jadi prinsiple pilihan pribadi masing-masing maksud gue gitu loh tapi bangunan publik tapi kayak bisa gini lu punya sim lu punya sim mobil gua kan harus nyetir kan lu bisa pakai software oh iya iya kan tapi kan gua punya sim itu tujuannya adalah untuk lu bisa harus nyetir tunggu tuh yang prinsiple yang duduk di belakang apa duduk di depan pokoknya yang register ini kalau ada analoginya enggak ya register register itu kan artinya lu punya tanggung jawab dan lu punya wewenang dan lu diberikan hak untuk memutuskan itu antara bisa antara bisa dan mau sih iya jadi kalau misalnya register berarti dia bisa tapi belum tentu dia mau mau begitu maksudnya mesti dipisahkan lagi tapi visinya kan dia bisa iya kan tapi kalau pilihan dia mau apa enggak itu cerita lain pribadi-pribadi nah prinsipnya gini si Magang si PPHR dan Magang itu sebenarnya kan kita menyiapkan infrastruktur untuk mereka bisa bisa keputusan dan mereka juga termasuk kemudian kita menyiapkan infrastruktur untuk mereka bisa membuat keputusan sendiri jadi semua semua pengetahuan oke gua tahu semua konsekuensinya ya jadi kalau gua ambil kesempat untuk sekarang maka gua punya semua modal untuk itu nah itu yang tadi gua bilang bahwa terkira semua modal itu susah diajarkan di dimensi formal jadi kebisaan itu sebenarnya gak pernah tuntas ya tadi itu karena waktu lu memutuskan sesuatu secara profesi terkira banyak hal-hal yang tidak bisa diajar tapi gua bilang itu gak apa-apa sih kayak misalnya itu kalau misalnya analoginya adalah analogi sim gitu sejauh lu bisa bawa mobil itu jalan dengan selamat tujuannya itu kan tapi kalau misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi bajaj nekong tiba-tiba itu kan satu hal yang itu kan asiden kan dan buat gua ada masalah sama skala karena ini terkait sama sebenarnya isu yang di bilang cacat itu gak ada masalah skala gua tambahin dulu ya gini gua hanya mengutip aja ini yang menyampaikan dulu Pak Gun jadi kalau beliau bilang kalau misalnya si buku pertamanya Fitur Views diterjemahkan jadi pendidikan arsiteksu arsitek gua 26 tahun iya iya jadi di bilang 26 tahun kita baru bisa disebut sebagai arsitek tapi yang berpermasalah kan bukan dimensi subjeknya itu kan Pak Gun bilang secara subjek WM1 untuk mempelajari itu semua butuh 26 tahun yang berpermasalah kan sebenarnya dimensi praktis misalnya psychology mental maturity dan segala macem yang memang usaha nah gini tapi urusannya sebenarnya bukan salah siapa salah skala dari dimensi ini sendiri misalnya gini kita ngomong soal design product design product itu pada saat dia belajar dia langsung bisa bikin prototype loh berarti satu beri satu masalahnya dia tau tapi tidak sendiri ya bener nih tapi dia bisa tau misalnya bikin helm dia tau bikin helm ini masalahnya apa iya tapi kan tadi lagi ini masalah liability tanggung jawab pelindungan sebentar gue belum selesai maksud gue gini karena emang gue jelasin bukan itu yang mau jelasin adalah kenapa di kita susah mengajarin tadi semua itu karena yang kita bahas adalah skala yang segini besar yang gak pernah disemulasi gak pernah bisa disemulasi 1 banding 1 oke lu gak pernah bisa bilang lu di rumah tinggal ini satu-satunya betul gak bisa karena kita cuma bisa mendekati sedekat-dekatnya dengan cara gambar mapet apa-apa simulasi kan maksud gue jadi selalu ada yang tersisa ada bagian yang gak pernah bisa belum lagi kita gak bicara soal fungsi yang arbitrary kalau helm kan fungsinya cuma dipakai disini bukan dipakai di dengkul gitu itu dia maksud gue ada masalah sama skala kalau ini kan fungsinya masih masih bisa tapi ini kita geser isunya jadi pendidikan ya isunya gak apa-apa maksudnya as long as itu disadari disadari oleh asosiasi profesi itu kan maksud gue karena karena sekarang balik ke oke nasional karena gue sadar begini ada beberapa tempat di daerah ya kebutuhan arsiteknya kita gak sama iya kan oh ini riset lu enggak sama temen-temen yang beberapa gue yang jadi temen maso gue yang jadi ketua jurusan di panado sekalanya bilang gak sama iya tentu bisa bahkan yang di panado S1 itu lu bisa terimu aso 7 itu udah prestasi perangkatan prestasi perangkatan kenapa? karena mereka bingung sana kenapa itu butuh arsitek dia cuma butuh ngebantu bagiin bangunan rumput nah itu kan berarti balik ke masalah ini ya masalah ekosistem praktik yang di Indonesia iya segala macem di Indonesia kan sebenernya macem-macem sekali situasinya iya nah itu kan lagi-lagi setelah soal oke ya oke mungkin buka PPRAS apapun lah ya pendidikan arsitek bentuknya apapun ini kan akhirnya terkait dengan kita ngomongin tadi soal anggota IAI soal perusahaan pendidikan bagaimana semua daerah di seluruh Indonesia ini sadar gitu oke gue punya kebutuhan ini dipahami loh yang berbeda-beda ini dipahami loh sama yang pengurusnya namanya nasional ini gitu iya dan lu gak cuma bilang bahwa lu mesti begini lu mesti ikut ujian begini gitu kan iya nah itu sebenernya arahnya gitu gini gimana karena banyak hal yang sebenernya gak segitu jangkangnya dibuat dalam bentuk checklist dan satu sistem yang simpat administratif nah itu yang sebenernya kita kita petakan itu disadari jadi misalnya gue ngambil contoh gini gue kemaren ke Aceh profesi arsitek di Aceh tuh mulai tumbuh lah ya tapi mereka tuh berjuang bener hmm maksudnya berjuang emang? berjuang ya masyarakat belum merasa gak butuh arsitek oh lebih ke sosialisasinya gak bagus satu mungkin ya gue nyebutnya promosi ya iya iya gitu jadi ini masalah promosi satu hal ee jadi ya masyarakat gak tau juga kenapa gue butuh arsitek ee tapi di sisi lain memang nah kebutuhan itu memang secara ekosistem gak pernah terbentuk iya nah yang bisa ngoblin itu kan sebenernya iya gue ngambil contoh misalnya gini memang gini banyak orang yang dia mulai mengerti ketika ketentok jadi kalau misalnya beberapa tempat yang di beberapa tempat yang gue kunjungin itu ee oh iya ketika mereka udah ngabisin uang lebih banyak dari yang seharusnya oh iya ya gue kecuma arsitek gitu dulu ada yang misalnya via arsitek tuh kenapa gue sebayar via arsitek karena ini setara sama sekian saksemen yang bisa gue pakai iya karena mereka gak ngeliat urgensinya gitu membandingkannya dengan si material gitu ini yang yang jadi hal dan disitu iya iya yang terus-menerus membicarakan ada diskurs mengenai arsitek dan arsitektur di ruang publik menurut gue penting karena itu lagi dipromosi ee itu yang terjadi di Jakarta ee dan beberapa tempat lain tapi selain juga sebenernya ada juga aspek formal yang sudah terjadi dan membangun ekosistem makanya lisensi IPTB SIBB di zaman dulu itu sebenernya membangun kenapa Jakarta kemudian kita bisa ee apa ee gak segelulu bergantung pada ee proyek pemerintah user proyek rumah tinggal itu menjadi karena dibutuhin dibutuhin sedangkan di di tempat lain di Manado belum betul betul nah itu yang mau kita bangun sehingga ya gak heran sih kalau misalnya tujuh itu jadi prestasi karena demandnya untuk jadi arsitek dan jangan gelom lagi kemudian masalah ee gue hidup gak ya jadi arsitek itu itu kan itu yang jadi realitanya begitu itu sebenernya gini makanya gue pengen justru kita akan basisnya kemudian hari itu masalah datang hmm jadi apa isunya jadi kita tahu apa yang kita urusin gue ngomong kata misalnya gini ini ngobrol sama teman-teman Singapore terakhir ee Singapore tuh sempat kemudian ada satu aturan yang ee kurang lebih ee anti monopoli jadi gak gak boleh ditetapkan berapa honor minimum 2002 nah kemudian yang terjadi akhirnya ee karena akhirnya mereka kempit by harga bukan by harga oh harga bukan hasil pikirannya bukan desainnya ee kayak kita kejadian di Indonesia kan kita compete by harga disini iya and pagu lah korek fundamental deh iya pagu atas bagu bawah itu iya tapi itu itu jika terkait dengan relang kan iya iya ini terjadi di koko Singapura kan banyak yang dikelola negara walaupun private juga banyak tapi even untuk private mereka bilang gak boleh juga di kasih ini ee pagu skarskia mengakibatkan mereka menjadi kesulitan untuk membayar arsitek dengan honor yang kaya termasuk kemudian ee apa ketelibatan arsitek yang kemudian mungkin honornya lebih tinggi punya nama punya desain baik menjadi lebih sedikit dan itu jadi masalah ternyata terlebih sedikitnya kenapa ada gak mampu air itu iya termasukkan mereka kan mengizinkan arsitek Eropa untuk masuk konteksnya Singapura terlalu terbuka jadi akhirnya jadi tertutup terbatas akhirnya gue ngapain ke Singapura gak ada untungnya karena ada ada batasan akibatnya mahasiswa yang masuk ke kampus ke NUS turun tapi yang gue pengen tau itu bukan yang malah bagus buat lokal arsitek yang masuk ke NUS turun tapi kalau lokal arsiteknya bukan yang malah bagus sih protek enggak karena itu indikatornya loh kok yang masuk ke kampus jadi sedikit enggak karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah terlalu rendah sehingga kalau terlalu tinggi enak walaupun gak mau gue ngapain masuk ke arsitek gue mending gue gak untung nah itu kan yang sebenarnya terjadi di kita juga masalahnya kita kita gak ngumpulin data kenapa itu terjadi tapi di Indonesia Indonesia kan maksudnya gini ya memang agak sulit ya karena kan yang paling hal yang paling jelas di Indonesia adalah spektrum yang beragam yang lebar sekali jadi kalau satu standar yang ditentukan di Jakarta itu di daerah pasti udah pasti gak dipakai persis nah hal kayak gitu kan juga menjadi apa menjadi challenge tetapi tetapi juga ada ada hal yang agak sulit di istilahnya kayak dipagerin gitu misalnya di Jakarta ada ada standar harga tertentu gitu ya yang cukup rendah misalnya gitu arsitek Jakarta gak mau ambil tapi arsitek daerah yang masuk semua gitu itu kan lintas daerah gak bisa dibatasi gitu nah hal-hal kayak gitu itu kan juga memang memang satu satu hal gitu betul nah karena udah masuk ke karena kita udah mulai ngomongin soal duit gitu ya sebenarnya gimana gimana caranya atau gimana strategi lo nanti gitu untuk mengatasi itu karena apa namanya challenge-nya justru adalah bukan ini banting-bantingan harga karena hal tersebut tuh kejadian kan sampai sekarang yang lo bilang tadi di Shopee 5000 per meter persegi itu kan gila banget gitu nah gimana caranya itu karena itu bukan cuma soal sosialisasi loh kalau kayak gitu itu tuh pertama soal etika gitu kan dan yang kedua juga soal bagaimana asosiasi menjaga kewibawaan profesinya gitu gak bicara kewibawaan liabiliti liabiliti aja gitu iya itu kan berarti gini yang kejadiannya yang banting-bantingan harga itu kan berarti dia tidak sedang menghargai profesinya jadi ya masalah etik gitu gitu ee gue menggunakan kata honor ya gitu ini kan masalah ini kan honor honorarium oh makanya ujungnya jadi honorarium oh honor 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 iya membicarakan penghargaan terhadap profesinya terhadap pikirannya kan gitu jadi kalau dia melihat kalau 5 ribu itu jangan-jangan dia cuma ngeliat ee bukan pada pikirannya tapi pada kertas gitu jadi pada bendanya itu kan jadi sebenarnya dia mengkendilkan diri sendiri nah butuhnya iai adalah ngejaga itu sebenarnya ee banyak cara mba gitu dulu kita punya kita punya buku panduan hubungan jasa arsitek dengan pengguna jasa itu sayangnya ya yang gak lanjut kalau dulu ya kita jadi anggota anggota dikasih tuh siapa buku hubungan buku merah yang hubungan hubungan arsitek sekarang kalau jadi anggota lo gak dikasih oh kenapa itu ada QR nya tinggal sekian boleh juga sih tapi menurut gue boleh juga pakai fisik sebenarnya bagus juga malah ada simbol iya karena ini kan itu kan masalah itu satu hal itu bisa jadi satu faktor walaupun tapi faktor yang lain juga tentu akhirnya bagaimana kita ini kan masalah kalau hilirnya demand nya muncul dong gitu kalau demand nya gak muncul kayak tadi ngapain gue bayar arsitek kalau gue ini setara sama ini akhirnya ya gue cara gue survive adalah yaudah gue bantung lagi harganya itu kan spekturnya memang banyak maka kita beresin ini kan ngomongin ekosistem beneran ekosistem ya kita ngomongin banyak hal jadi kalau misalnya gue memperbaiki tanaman maka mungkin gue jangan khawatir sama ulatnya karena ulat itu kan hasil kupu gitu nah kita akan ngomongin itu semua sebenarnya seharusnya kita ya ini perlu dibangun bukan hanya soal soal si promosi tapi kan ngomongin tadi gimana ini demand jadi oh iya gue butuh arsitek soalnya satu hal lagi kan ini mungkin kalau dikaitkan sama tadi yang cacak depan itu kan sebenarnya lebih kaitkan dengan masalah kebutuhan yang berbeda-beda tiap daerah tadi tadi kan banyak yang sebenarnya kebutuhannya tadi ya rumah sederhana yang kayak dimana dulu itu kan mungkin lebih praktis ya betul-betul rumah sederhana perbaikan-perbaikan simple mereka gak butuh bangunan yang kayak apa lah pokoknya ada tapi sedangkan secara ya tadi lah secara peraturan misalnya harus kan pakai arsitek nah itu kan ya gimana tuh misalnya itu sebenarnya mungkin kolegial ya IAI sebenarnya bagaimana kemudian mengabanyakan itu tapi lagi-lagi ya ya gue ngerasa diskusi ini rada-rada gak fair buat Ariko menurut gue gak fair buat dia karena dia cuma punya setahun bersih iya 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 itu dia kadang-kadang ngomongin gitu suka ya tapi dia juga punya setahun bersih tapi kan sebenarnya gak apa-apa karena kan yang kita kita pengen lihat adalah rencananya kan iya 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 karena kalau gak ada rencana yang beres kan mau setahun mau lima tahun ya gak ada gunanya gitu ya itu itu reality bite sih bahwa yang lo bilang bahwa lo gak bisa berpolitik justru karena berpolitik itu ya lo coba punya waktu setelah itu sih setelah pertama lo konsolidasi ya gitu-gitu lah akhirnya kan tapi anyway ya tadi itu Satu lagi, Nani mungkin pertanyaan sekedar pada etik kali ya Ya ini gue mungkin mau inget yang kalau juju dulu kan Kalau juara kan dulu pernah punya sikap gitu kan Selama jadi ketua umum UIAI, dia nggak mau ngambil proyek Lu gimana? Ngambil proyek, tapi ngambil proyek Enggak lah, memang pemerintah dia ngambil proyek Oh pemerintah, iya 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 Dia ngambil proyek lah, kalau bersuasa kan terserah Oh iya Sikap lo sendiri gimana? Pertama, IAI nggak boleh bersaing sama anggota Jadi kalau seseorang Ketua IAI maksudnya? Ketua IAI Termasuk IAI, nggak hanya ketuanya Pengurusnya kalau ketuanya nggak, pengurusnya sama Maksudnya bersaing gimana? Pertama gini IAI nggak boleh bersaing sama anggotanya Ini kejadian di beberapa tempat Kita ada IAI yang kemudian atas nama IAI ngambil proyek untuk dirinya Oh maksudnya bersaing itu dia bawa nama IAI Iya Nggak boleh dong, itu ethics Udah pasti big no Gitu Tapi gimana memisahkan? Iya Dia dateng gini, dia Pertama ya Memang tadi ya Kalau paling gampang bangunan publik ya Jadi kalau misalnya dana publik Udah dana, lo Sembarin aja Iya Demikian Adil Transparan Dan semua punya kesempatan yang sama Oke Tapi anggota IAI dilarang ikut Saimbaranya Boleh Pada saat itu gue pasti dilarang untuk ikut Gue nggak boleh ikut Karena Gue nggak boleh ikut saimbara Dan lo mau wajibkan Karena lo pengurus maksudnya Iya Oh tapi anggota boleh dong Oh boleh, gue boleh Sebagai pengurus nggak boleh Gue akhirnya bersaing bara yang bukan IAI Paling ya cari internasional apa gitu Kalau gue mau iseng-isengkan Oh maksudnya lo sebagai pengurus IAI Ini yang gue mau menyebutkan jelasnya Jadi lo sebagai pengurus IAI Kalau ada saimbara publik Lo nggak ikut juga? Nggak Oke Karena gini, gue bisa jadi bias kan Walaupun lo bukan pengelola saimbaranya nih Walaupun gue bukan pengelola saimbaranya Kan sama kayak halnya gini Kalau misalnya lo jadi juri Maka kantor lo nggak boleh ikut Iya, iya, iya Gitu kan Jadi buat gue prinsip yang sama berlaku Mas gue itu ya akan lo pegang juga Iya Jadi kalau user kesempatan itu Harus ke teman-teman Nah dengan demikian Pertama yang akan kita dapat Kita punya hasil dari Desain yang hasil pingkiran membaik Gitu Itu gue setuju sih kalau itu Karena menurut gue Ya itu memang peran IAI harusnya disitu ya Memang realnya rana etik sih Gitu, karena Mungkin secara peraturan Tidak ada yang bilang nggak boleh kan Kalau secara legalnya kan Tapi gue rasa memang secara etika Ya diperlukan satu Apa katanya wisdom lah ini Iya, iya Tapi nggak sih itu bukan wisdom Menurut gue itu harus dijadikan rules Nah, oke Harus dijadikan rules Harus dijadikan rules Kalau nggak bisa ada yang baca beda-beda Betul, betul Lebih baik demikian Karena ya Kalau bisa jadikan rules Conflict of interest sih Iya Dan gue Nggak akan jadi anggota KKBG TPA Atau apa Menurut gue Menurut gue bagus juga Kalau memang itu dinyatakan Secara atur surat ya Jadi memang Dipakai terus Secara langgeng Bahwa itu memang Harus begitu Karena ya gue setuju Misalnya kayak soal kompetisi Gue rasa salah satu yang Kontribusi IAI selama ini Yang cukup gue rasa Impactful soal kompetisi kan Bahwa sekarang Banyak orang publik Yang akhirnya Dibuka Banyak peran Orang jadi bisa lebih terlibat Gue rasa itu kan bagus ya Dan peran itu seharusnya Dijaga lagi dengan Dengan baik gitu kan Dengan tadi itu Bahwa gue sebagai yang Menteri IAI Pas masuk ke sini ya Gue cuma sebagai Penyelenggara aja Penyelenggara aja Gue nggak akan pernah Gue nggak ikut Itu justru menurut gue Itu prinsipal kan Termasuk gue nggak Gue nggak akan jadi anggota Dulu ke KPA KABG Atau KPA KKBG Karena menurut gue gini Kita tuh punya anggota Banyak banget kan Keluahan ribu Gue nggak bisa bilang 26 ribu Sese data yang tercatat Karena itu daftaran dari 1 59 Sampai hari ini Ya ya Aktif paling berapa lah Iya Dan Tapi gue Yang pengen gue nyatakan Kita tuh banyak orang yang Yang ahli Bukan anggota Ketua itu nggak Seserli kemudian dia ahli Di Di semua tempat Itu yang Ingin gue nyatakan Jadi sehingga Udah lah ini buat teman-teman aja Buat anggota lah Anggota kita banyak kok Gue kasih long list Jadi kalau ada kebutuhan Gue kasih long list Ini siapa yang eligible Dan kasih nama gue nggak disitu Iya Nah Satu lagi soal etik ya Kan ada Sempat cukup Cukup Sering tuh Perjalanan Yang dibayari oleh Vendor Oh oke Dan Justru yang Apa namanya Justru yang Menerimanya Itu justru Our senior architects Banyak Yang Menjadi Tanutan lah Istilahnya gitu ya Buat Buat arsitek-arsitek Yang muda Yang Meskipun Mereka bisa bilang bahwa Itu tidak akan mempengaruhi Our judgment Gitu Tapi Kan Batas-batas semacam itu Sulit untuk Di Diukur Implementasinya Iya kan Gitu Dan Tapi Tapi yang jelas terlihat adalah Bahwa Mereka Melakukan Menerima gratifikasi itu Gitu kan Sekarang Sebetulnya Sebetulnya gue mengharapkan ada sikap yang cukup jelas Dan cukup tegas dari Pengurus-pengurus IAI sebelumnya Mulai dari Mas Andy Juju Dan seterusnya Tapi Enggak tuh Gitu Jadi Sikap Sikap Resmi Dari IAI Sebagai asosiasi Bukan per-person Gitu Karena Harusnya itu Yang dijadikan Acuan Gitu Mulai dari Beriklan Gitu ya Atau ya itu Itu kan sebenarnya menerima gratifikasi Gitu Ya beriklan Sekarang udah susah ya Batasannya Beriklan boleh mbak Beriklan malah boleh Gini ya Gue klarifikasi ini Jadi Kita memang ada Kode Etik tahun 1993 Yang melarang kita beriklan Tapi Kode Etik 2007 Itu Tidak secara eksplisit Menyatakan Oke Ngerti-ngerti Jadi Stok marketing boleh? Boleh Yang boleh itu gini Kita kalau beriklan Dengan menyampaikan informasi Yang tidak jujur Ada tambahan itunya Oke Jadi gue Arsitek terbaik Gue arsitek termurah Termahal dan segala macem Itu bisa dikategorikan sebagai Arsitek termurah Laku gue Itu bisa dikategorikan sebagai Informasi yang tidak jujur Kalau misalnya Gitu Nah Dilarang beriklan Adalah Kita beriklan Bahan Material bangunan Itu disebut Oh gimana? Kalau kita mengiklankan Bahan bangunan Maka itu Gak boleh Jadi misalnya nih Lo Kalau lo barang lain Rokok gitu Nah Barang lain Boleh dong Gak ada hubungannya Boleh Selama tidak ada hubungannya dengan Industri bangunan Gak apa-apa Meskipun gak ngomong apa-apa Tetapi di sebelah foto lo ada saksemen Itu gak boleh Megang konkret Megang konkret Ada merek Ada merek Sering kali Gue Apa Ini kan kewajiban sejawat Kalau ada teman kita begitu Gue biasanya gue kontak dulu Oh iya iya Oke lah Jadi ngingetin Atau kita diskusiin Lo ini Ya kita kasih pandang Kasih perspektif Terkait sama yang lo sampein Gue pernah menolak sebelumnya Sebelum menjadi anggota Sebelum Sebelum menjadi penggurus Dua kali gue diundang Jalan ke Eropa Di Oleh material tertentu Iya Gue bilang enggak Karena pasti lo ngundang gue sebagai sikap Oh Tapi kan itu sikap pribadi Pribadi Dan hari ini justru gue menyatakan Sikap itu Ada di dalam kode eti kita Itu tulisannya apanya Tertulisnya Tadi Termasuk mengiklankan dan segala macem Itu kan mengiklankan Menerima gratifikasi Terusannya apa Masuk tulisnya Gue Itu masuk ke iklan Termasuk di dalamnya Itu Kunjungan Kunjungan pabrik Sebenarnya kan Disembunyiin Di dalam Kunjungan pabrik Iya 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 Tapi terus gimana Memilahnya ya Ha? Gak boleh Udah Jadi kalau kunjungan pabrik keluarga Masih gak boleh Kalau di dalam negeri Sama Gak ada bedanya Kan sebenarnya itu Walaupun dengan Dali misalnya Product knowledge Gak gini Product knowledge Gini Product knowledge is okay As long as Dia diberikan sebatas Product knowledge Tapi kalau misalnya diberikan Sebatas product knowledge Plus Plus Mungkin gini kali ya Prakteki Kan gak ada hubungan ya Maik bisnis Jadi misalnya Kalau gue Misalnya ada pabrik A Kalau gue datang sendiri Gak apa-apa dong Gak apa-apa Bukan diundang Eh gue mau main ke sana dong Gue pengen datang aja Gak masalah dong Gak masalah ya Kebetulan gue lagi di touring Gini Gitu Misalnya Lalu gue ke Itali Gue mampir ke sana deh Karena gue pake biaya gue sendiri semua Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi kebutuhan pekerjaan lo kan Jadi intinya Pertanyaannya Lo pulang ke 511 juga pak 511 bentuknya apa? Bisa gak? Ya kan kita ngubung dikreditasi Apa pun Misalnya koal dikasinya Pak David Datang kesini tiketnya berapa? Oh gak Misalnya itu gue bayar sendiri semua Tapi gue dikasih marble gitu Oh Gak apa-apa Marble Marble sample apa? Saya kan dari rumah juga Misalnya kan Pak Oleh oleh Tentu slep Tentu slep Tentu Malah tekor loh Ada Ada tambahan bagasi Kau gogok Tentu slep lah Kok di rumah Yang gak boleh Lu foto Di sebelahnya Ada itu ada mereknya Nah Itu gak boleh Kita sempat jadi bangsa-nya juga misalnya gini ya, lu ada foto lu jalan lari pagi gitu ya, pakai apparel tertentu gitu, ada mereknya oh nggak boleh? nah itu sejauh mana kemudian kita bisa lihat dia itu iklan oh iya iya kalau misalnya lu sekali, misalnya EE itu adalah merek semen gitu ya, misalnya lu sekali kena foto ya nggak apa-apa tapi kok tiba-tiba 15 feed post lu, kok semen semua gitu kan itu kan jadi pertanyaan iya stop ya, nggak punya bahan itu pola lagi, nggak perlu lagi hasilnya stop ya cuma mau meningkatkan denga, meningkatkan uploadnya ya gitu lah kurang lebih tapi itu sih, itu terakhir itu yang terakhir ini gue nyatakan bahwa udah pasti dan mungkin gini, kita perlu dengan tegas iya ipluh dengan tegas, karena itu kan akan jadi pegangan anggota gue setuju sama Mbak Vivi dalam kaitan itu anggota juga harus dengan tegas juga kita, eh ini ya ini batas kita ya gitu otherwise kan kita jadi abu-abu semua susah iya iya udah abis ya tanya udah, oke kita lanjut 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 gue harus jalan juga tuh kan, gue meeting jam 1 di Bintaro sama dong tapi ya nggak, tadi gue mau bikin pembicaraan ini lebih rumit cuma karena ntar kita masalah profesi tapi nggak, gue kayaknya sama yang mana lo angkat soal originalitas dan otentik oke nah 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 nah